Ayo kita berangkat Selamat datang, Mito Kopi Bue Ayo, masuk Ini adalah cerita seorang yang tidak mengenal kopi Menjadi seorang penjual kopi sejati Dan tempat ini dikenal banyak orang di daerah Ciputan Terutama Bakti, Nusa, Nyi Mantep banget kan Pak Orang-orang suka kopi susu bue Karena menurut mereka Kopi bue itu dibuatnya fresh Beda sama kopi-kopi yang lain Masuk sedikit ke dalam rumah Bakti, Nusa Indah Kita akan menemukan sebuah rumah yang juga kedai kopi Hai, nama saya Ayas Saya pemilik kedai kopi Big Beach Kedai kopi ini sudah hampir berjalan 2 tahun Ya emang dulu itu Bue kayak satu peluang sih Ada satu telah yang harus dimanfaatkan Karena emang belum ada Yang bikin kopi susu enak Kalau itu di daerah sini Di sini ada salah satu menu khusus Dua lah Menterinya es kopi susu Ajib dan es kopi susu Badai Jadi Ajib sama Badai itu sama sama kopi susu Cuma yang ngebedainnya itu Kalau Ajib itu lebih creamy dan dipakai single shot Espresonya Kalau Badai itu dia pakai double shot Jadi lebih strong dan lebih berasa kopinya Alasan gue kenapa ngasih nama kopi susu gue Ajib Karena biar gampang disembuk aja Dan kayak banyak orang kayak dari zaman dulu tuh bilang ya kalau enak Ya selain kata enak ya Ajib Jadi aku menjadi agar layanan bikin kopi yang enak Tapi terserah sih dia mau request misalkan ada yang kulanya kurang Pokoknya semau dia lah Itu yang tadi gue bikinin Tapi paling gue kalau makanan yang seperti ada di sini Itu kayak ada kue, kukis, kayak ada krip-krip ikan lah Terus ada sandwich, ada spaghetti, kadang-kadang Tapi itu semua bukan gue yang buat Gue dibantu sama tetangga-tetangga yang ada di sekitar Rantungan temen-temen yang mau Karena makanan dikirai Tujuan gue membuat Big Beans adalah Pertama karena belum ada kopi susu yang enak seperti yang ada di Jakarta Terus kayak ini peluang banget jadi harus gue eksekusi secepat mungkin Sebelum orang lain bikin kopi susu juga atau bikin gede kopi di daerah sini Tujuan awal Big Beans apa namanya ini loh Kayak emang gue passion gue suka kopi gitu kan Jadi gue mau buat misi ini berdasarkan passion ya Pada akhirnya gue membuka suatu lapangan pekerjaan buat temen-temen yang mau belajar lantang kopi Big Beans juga menggunakan metode penjualan delivery Sehingga pemasukan balik banyak dari delivery Menurut favorit di sini Ada dua, Ajib sama Badai Kalau dalam sehari itu kisaran 15 Kalau seminggu, lo kali tujuh aja tuh Dapat tuh, sebulan Dan lo kali aja sendiri dah tuh, lo hitung-hitung sendiri Yang penting tuh kita mau buat minuman Buat customer Yang penting kita fokus Happy, enjoy Terus ya apapun yang pelanggan mau Kita lakuin lah Itulah mengapa Big Beans dikenal oleh banyak orang di daerah Ciputat dan sekitarnya Uniknya, Big Beans gak memiliki pelang atau banner promosi di depan tokonya Tapi dikenal banyak orang Keren kan, Barista? Buat lo calon pengusaha Kalau lo jatuh Harus dari tau Cara untuk kamu dan menurutupi Cuma diri lo yang bisa Oke deh Thank you banyak ya Sudah sharing-sharing sedikit tentang Big Beans Coffee shop gue Keluarga gue Big Beans All Move Do Enjoy